Intro Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan Mamuju Ricuh. Kericuhan dipicu akibat saksi sejumlah parpol tidak terima hasil perolehan suara pada C1 karena dianggap banyak kejanggalan. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan Mamuju yang berlangsung di gudang logistik KPU Mamuju berlangsung ricuh. Kericuhan dipicu lantaran sejumlah saksi parpol tidak terima data-data yang ditampilkan PPK kecamatan Mamuju karena dianggap terdapat beberapa kejanggalan. Saksi parpol memberikan contoh pada TPS 3 Kelurahan Mamuju kecamatan Mamuju, Kepupaten Mamuju. Ditemukan ada suara parpol dan calon anggota DPRD yang bertambah atau dikurangi. Selain itu ada juga kejanggalan pada perolehan parpol yang sebelumnya kosong pada C1 namun saat di input tiba-tiba terisi angkanya. Hal tersebut dinilai merugikan serta sangat berbahaya. Sebelum terjadinya kericuhan, sempat terjadi aksi adu mulut antara saksi dan PPK Mamuju, akhirnya sejumlah saksi memilih wall out. Kemarahan sejumlah saksi pun tak terbendung saat Ketua PPK kecamatan Mamuju, Rahmat Saleh, mengeluarkan statement yang tidak bisa diterima para saksi. Di mana dalam pernyataannya, PPK menyampaikan agar saksi yang wall out tidak diberi mandat kembali menjadi saksi dalam proses rekapitulasi perhitungan suara tersebut karena dianggap mengganggu proses penghitungan. Masalahnya Pak, ini tadi di dalam, ada calon dirugikan, diambil suaranya, ditambah tiga suara dalam satu DPS. Ketika itu terjadi di wilayah Kabupaten Mamuju Pak, 751 x tiga itu suara yang ada di dalam, jumlahnya berapa? Tiga DPR yang duduk. Jadi ketika duduk DPR yang terpilih, yang dipilih oleh rakyat itu jadi DPR brutal nantinya jadinya. Karena awalnya jadi brutal. Untuk merendam suasana keributan di depan gudang KPU, pihak kepolisian mengamankan sejumlah saksi dan membawanya ke tempat yang lebih jauh dari gedung tempat berlangsungnya rekapitulasi. Akibat kericuhan ini, rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan Mamuju ditunda hingga besok. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainyus melaporkan.